Halo Sobat SHB, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah power tool yaitu sebuah paku tembak dari merek Inko. Jadi seperti ini barangnya. Oke, paku tembak ini saya beli kurang lebih beberapa bulan yang lalu dan paku tembak ini cukup membantu saya dalam menjalankan hobi-hobi saya. Tentunya untuk memaku ya. Nah, dalam pemakaian beberapa bulan ini memang performa dari Inko ini sangat bagus, cukup bagus dan sangat recommended. Paku tembak merek Inko ini mempunyai dua fitur yang ditulis di boxnya. Itu adalah 2 in 1 ya. Artinya dua kegunaan dijadikan menjadi satu unit. Yaitu, satu dia bisa menggunakan paku tipe I, paku tipe biasa, dan yang kedua dia bisa menggunakan paku tipe U. Tapi tipe U yang tipis ya. Tetapi ada sayangnya nih. Sayangnya di mana? Nanti kita akan uji coba lagi ya. Kita coba lagi kira-kira apakah dua fungsi ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke rekan-rekan, untuk pembelian Inko paku tembak ini, boxnya seperti ini. Ini ada merek Inko 2 in 1 combo bread nailer. Kemudian di bagian sini ada banyak keterangan-keterangan. Dan di sini tertera 2000 pieces aksesoris free. Ini mungkin termasuk paku tembak ini ya. Dan ada juga bonus. Jadi paku tembak model U dan paku tembak model I atau model biasa seperti ini ya. Kemudian untuk bagian samping seperti ini. Ini kita dapat bonus paku, anak paku tembak ya. Tipe I, tipe U. Kemudian ada kunci hexagonal. Kemudian di sini ada pelumas. Dan di sini ada beberapa kuik, sorry, beberapa kopler. Kemudian ada kacamata safety ya. Lanjut ke samping sebelah sini itu, ini ada cara instalasinya. Dari kompresor hingga ke paku tembak. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dan pelajari sendiri. Oke, ini adalah paket dari pembeliannya. Tapi di sini ada beberapa yang hilang ya. Seperti kunci hexagonal yang kecil itu tadi, itu sudah hilang sepertinya. Saya cari-cari tidak ada. Oke, untuk di paket pembeliannya, yang pertama ini kita dapat kacamata safety. Ini jarang saya gunakan, tapi cukup oke ini ya. Bagus barangnya. Lanjut, kita dapat bonus anak paku tembak. Ya, ini tipe biasa seperti ini. Ini panjangnya 5 cm ya. Seperti itu. Ada juga paku yang tipe U seperti ini. Ya, panjangnya sama ini 5 cm. Kemudian kita dapat beberapa kopler disini. Ya, bisa digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan untuk unitnya langsung saja seperti ini. Ya, untuk unitnya seperti ini. Oh ya, maaf. Untuk kopler tadi. Ya, ini sayang sekali di kopler bawaan Inko. Yang tipe PM20 seperti ini ya. Yang seharusnya dipasang disini. Ini, sayangnya ini tidak bisa masuk ke, apa namanya, kopler yang satunya. Nah, ya, jadi saya sudah ada ininya, apa namanya, koplernya untuk pasangannya ya. Ini tidak bisa masuk, sayangnya disitu. Jadi disini untuk yang sekarang saya pakai ini, ini saya beli sendiri dengan tipe PM20. Ya, jadi pernah saya coba, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini tidak bisa rapat, tidak bisa masuk. Sudah dicoba berwakit, tidak bisa masuk. Ya, tapi kalau untuk yang saya beli sendiri itu, ini bisa masuk. Nah, ya, sayangnya disitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya, ini ada sedikit perbedaan di bagian sininya ya. Nah, kalau yang sekarang yang saya pakai ini, ini agak lebih lebar. Ya, bagian bawah, apa namanya ini, bawahnya ini, ini agak lebih lebar. Tapi yang kopler bawaan Inko, ini agak lebih sempit ininya. Ya, jadi mungkin ini yang membuat tidak cocok atau tidak pas dipasang di pasangannya. Tapi tidak tahu, punyanya teman-teman seperti apa ya. Yang jelas, yang punya saya, yang bawaannya ini tidak bisa dipakai. Oke, tapi tidak ada masalah. Sekarang kita akan coba mengenai dari unitnya. Oke, untuk unitnya seperti ini. Saya suka, sebenarnya dari Inko, ya. Khasnya, warnanya, ini saya juga suka. Kuning tua ya. Kombinasi warna hitam dan ada juga warna silver. Secara build quality, bagus. Bagus sekali malah, saya bilang ini. Saya rasa sangat kokoh sekali. Dan di sini ada emboss, merek Inko. Kemudian handlingnya di sini ada grip-grip karet. Ya, saya suka. Ini masih cukup berfungsi dengan sangat bagus. Ya, kemudian untuk magazinnya. Ini juga smooth. Membuka menutupnya juga masih smooth. Kemudian di sini, semacam ada mica transparan. Ini untuk melihat, apa namanya, sisa dari paku tembak kita. Oke, kemudian yang dibaliknya, ini ada setelan. Setelan ini untuk yang fitur safety-nya, ya. Bisa di-setel maju atau di-setel mundur. Kemudian, triggernya juga enak, smooth. Ya, dan di sini ada setelannya. Jadi, kalau misalkan paku tembak teman-teman menyangkut gitu ya. Ini dibongkar dari sini. Ya, menggunakan kunci hexagonal bawaan. Pakai sendiri juga bisa sih sebenarnya. Kebetulan, kunci hexagonal bawaannya hilang. Jadi, ini biasanya saya buka menggunakan kunci sendiri. Nah, sayangnya di merek Inko ini, ini masih belum quick release ya. Jadi, ada beberapa merek yang terbaru dengan fitur-fitur yang sama, 2in1 juga. Tapi, untuk membukanya ini sudah quick release. Jadi, tinggal buka. Paku yang nyantol bisa diambil, kemudian langsung ditutup cepat gitu. Jadi, kalau Inko ini sayangnya masih manual, masih harus membuka satu per satu. Ya, sayangnya di situ ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk pengisiannya juga mudah. Ya, ini saya ada, sorry, lupa aku tembak. Kita tinggal isi saja seperti ini. Kemudian, kita dorong saja. Cukup mudah sih menurut saya. Ya. Oke. Nah, ini kelihatan. Sisanya berapa. Tinggal ini, tinggal tembak saja ya. Cukup mudah. Kemudian, untuk yang tipe U. Tipe U, kebetulan saya punya yang kecil seperti ini. Ini pengisiannya di sini. Seperti ini. Ya. Kita tinggal dorong saja. Nah. Peace. Oke. Gak seperti ini. Kita dengarkan. Nah, ini kelihatan ya untuk sisanya seperti ini. Cukup oke sebenarnya. Cukup smooth. Ya, masih bagus juga. Ini setelah dipakai beberapa bulan. Masih sangat berfungsi dengan baik. Ya. Saya suka. Tapi sayang tadi ada beberapa kekurangan ya. Yaitu quick coupler. Sorry. Couplernya. Dan. Untuk pembongkaran di caknya ini masih manual. Sayangnya di situ. Oke, rekan-rekan semuanya. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kita coba akan langsung. Kita coba ya. Apakah aku tembak ini masih berfungsi dengan baik atau memang sudah ada penurunan dari segi performanya. Langsung saja kita coba. Oke, rekan-rekan. Ini nanti saya akan uji coba dengan menggunakan kayu seperti ini. Ini kayu usuk ya. Bahasanya. Tidak tahu ini kayu dari kayu apa. Ini tebalnya kurang lebih 3 cm sampai 3,5 cm lah ya. Oke, kita akan coba dulu. Sebelumnya kita isi dulu untuk pelumasnya di sini. Menggunakan seperti ini ya. Karena bawaannya sudah habis pelumasnya. Saya jadi menggunakan pelumas pembelian sendiri. Oke, udah cukup. 4 atau 5 tetes. Oke, sekarang kita coba pasang dengan koplernya seperti ini. Kita menggunakan paku I seperti ini terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba nih. Seperti apa feelnya ya. Oke, kita tadi sudah coba. Ini kayu yang cukup keras ya. Ini saya menggunakan kekuatan anginnya itu 4 bar yang biasa saya gunakan ya. Jadi kalau digunakan untuk kayu yang agak keras seperti ini. Ini hasilnya kurang masuk ya. Kurang begitu rapi. Mungkin ini nanti kalau misalkan kekuatan barnya kita tambahin. Ini mungkin kita bisa masuk. Oke. Secara feelnya tadi saya rasakan oke sih. Hanya untuk hentakan-hentakannya tadi kurang begitu smooth ya. Karena memang kayunya ini cukup keras. Mungkin karena itu kali ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba akan uji coba di multiplex. Kebetulan meja ini multiplex. Kita masih menggunakan paku yang sama. Kita akan coba tembakan ya. Seperti apa. Nah, oke rekan-rekan. Untuk multiplex. Digunakan paku multiplex ini bagus hasilnya. Rapi ya. Jadi, rata dengan multiplex-nya. Ini tetap menggunakan paku yang sama. Dengan kekuatan hentakan anginnya adalah 4 bar. Jadi, untuk dipakai multiplex ini sangat bagus. Sangat rekomendasi ya. Oke, rekan-rekan. Kalau tadi sudah kita uji coba menggunakan paku tipe I. Sekarang kita coba menggunakan paku yang tipe U. Seperti ini ya. Ini kecil saja dulu. Oke. Kita tetap menggunakan kekuatan 4 bar. Seperti apa hasilnya. Kalau di kayu ya. Bendal ya. Apa ya. Mentau begitu ya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi, kurang begitu masuk. Ya, untuk di kayu-kayu keras. Seperti ini. Sekarang kita coba akan di multiplex ya. Masih multiplex yang sama. Seperti apa feelnya. Ya. Oke. Kalau di multiplex. Masih oke. Masih bisa ya rekan-rekan semuanya. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita gunakan di multiplex. Cukup bagus. Dan ini juga rata dari permukaan multiplex. Nah, oke teman-teman. Itu tadi video uji coba kita. Unboxing ulang kita. Dan paku ini. Tadi sudah kita uji coba lagi ya. Nah, disitu. Teman-teman bisa melihat. Apa sih kurangnya dari paku tembak merek Inko ini. Kalau saya yang menyimpulkan. Secara kualitas. Atau secara performa. Atau secara handling. Dan lain sebagainya. Paku tembak Inko ini. Oke lah. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Kualitasnya cukup bagus. Build quality-nya cukup oke. Dan feel penggunaannya pun juga cukup nyaman. Digenggam untuk pemakaiannya. Nah, tetapi sayangnya atau kekurangnya. Tadi teman-teman bisa melihat sendiri. Yang pertama adalah dari kopler bawaan ya. Tadi kopler bawaan yang tadi. Yang di video tadi itu. Sayangnya ini tidak cocok dengan pasangannya. Begitu ya. Sehingga kita harus beli. Tapi saya tidak tahu yang punya teman-teman seperti apa ya. Semoga yang punya teman-teman ini bisa cocok. Dan bisa digunakan di pasangan kopler yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari caknya ini ya. Dari caknya ini yang tadi ini masih belum quick release. Artinya kalau ada paku tembak yang nyantol. Kita harus bongkar. Dan ini cukup memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, tidak ada 5 menit sih sebenarnya. Tapi kalau dibanding dengan paku tembak yang lain. Itu bahkan tidak ada 10 detik pun juga sudah bisa terbuka. Ya, jadi itu menurut saya. Dari kekurangan dari paku tembak merk Inko ini. Ya, yang pertama adalah koplernya tidak cocok. Dari bawaannya. Yang kedua adalah belum adanya quick release di caknya ini. Namun secara kualitas dan secara build quality. Saya bisa mengatakan paku tembak merk Inko ini. Cukup rekomendasi bagi teman-teman semuanya. Baik itu yang hanya sekedar hobi seperti saya. Ataupun bila teman-teman ini mempunyai sebuah workshop atau usaha furnitur. Ini paku tembak ini cukup rekomendasi ya. Jadi cukup bagus, cukup oke. Dan saya rasa bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Oke, teman-teman. Itu saja video yang bisa saya sharingkan. Dan apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih. Dan sampai jumpa di channel SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di channel SHB Woodworking selanjutnya.